Kalau kamu pernah ke Masjid Agung Sendaklapa, kamu pasti pernah melihat anak ini. Dia adalah Ima, 11 tahun, penjual tisu yang tidak pernah sekolah. Tapi, semenjak dia bergabung ke adik Asuriska, keadaannya pun mulai berubah. Mamaku Ima muslimah, mau 11 tahun. Malu, tinggalnya di Tegal, tapi sudah pindah. Gara-gara sudah bisa dari mana, sama Bapak. Bapak lagi ada di Tegal. Aku tinggalnya di Tegal, dekat pintu kereta. Kamu punya PJ, Kak. Aku di sini, dua elan isu sambil bermain. Udah lima tahun. Lima tahun itu, udah berdua sama Mama Dagang. Kalau sekarang, udah enggak sendiri. Dua elan isu buat Mama. Belum selamat sekali, belum pernah. Dari kecil. Karena, itunya, aktunya ada di Jawa, belum sempat diurus. Karena Mama kurang ngerti. Apa? Iya, udah selesai diurusin sama kakak-kakak AER. Iya, dua hari yang lalu. Sekolah di PKBM Negeri 10. Sekolah paket. Sekolah paket, terus kakak A, kakak B. Kayak, dari SMP sampai SMK sama SD, terus dicampur. Iya, dibantuin sama kakak-kakak AER. Senang sih, pertamanya aku mandu. Terus, eh, dalamnya enggak mandu lagi. Karena ada penyetemun. Sekolah paket, terus kegiatannya dari pagi sekolah, terus ambil itu pulangnya, dagang pisau, terus abis itu mainin, terus kegiatannya lagi hari Minggu sama KA AER. Mau jadi peluang. Karena aku lagi pas, lagi dagang sama teman-teman, terus disambarin sama kakak-kakak AER, terus disembuh. Jadi, seperti biasa, setiap hari Minggu kan kita ngumpul di AER, habis itu kita ngajar. Kita kadang-kadang makan siang bareng-bareng. Nah, pada suatu hari di Bujasera kita lagi makan, terus kita ngeliatin nih bocah-bocah pada belarian jualan tisu. Terpikirlah kita, gimana lah kita ini. Kita kan ini kan anak-anak Rizka yang katanya menaklukkan Jakarta, menaklukkan Asia Tenggara. Tapi, kenyataannya anak-anak penjual tisu yang lari-lari di depan masjid halaman rumah kita sendiri gak keurus. Jadi, gimana ya? Apa kita bikin yayasan sendiri aja untuk ngurusin ini anak-anak atau gimana? Tapi, karena kita pada prinsipnya di AER dan fokus kita adalah pendidikan remaja prasejahtera. Jadi, gimana caranya ya? Akhirnya kita tercetus lah, kita bikin AER Junior. Jadi, di AER Junior itu kita maksudnya bisa narikin anak-anak yang usianya belum SMP atau mungkin belum pernah sekolah yang gak punya prestasi sama sekali. Tapi, bisa kita coba untuk kembangkan kayak anak-anak penjual tisu ini. Tadinya awalnya kita tarik semuanya tuh, kita ajakin ngaji dan segala macam. Awalnya yang bertahan 3 berubah jadi 2 dan ternyata si Imah ini yang paling getol. Nah, karena dia ini tiap dimarin tetap datang kok rajin banget dikasih PR bisa minggu depannya. Akhirnya kita telusuri lah terbelakang keluarganya. Nah, ketahuan lah kalau dia ternyata selama ini belum pernah sekolah. Jadi, setelah kita tahu latar belakang dia, pengurus-pengurus AER juga mampir ke rumahnya ketemu ibunya ngeliat kondisi keluarganya. Akhirnya kita diskusi gimana caranya supaya nenek bisa sekolah. Akhirnya kebetulan di pengurus AER itu punya teman di Dukcapil, punya teman di sekolahnya yang dia sekarang masuk. Akhirnya dibantulah segala macamnya. Dan yang paling aku senang lagi, yang kerja benar-benar untuk nyekolahnya anak bukan kita dedengkot-dedengkot di AER yang udah lama ngurus. Tapi yang model-model anak-anak baru lulus kayak si Amanah, si Bunga, si Ami. Jadi, ini benar-benar proyekan semua pengurus dari yang tua sampai yang baru lulus AER. Jadi, permasalahan si Ima ini lumayan rumit ya, banyak banget. Yang pertama itu surat-suratnya nggak ada. Jadi, dia sampai umur 11 tahun dia belum punya akte, nggak punya kakak. Terus yang kedua, si Ima ini berjualan untuk membiayai ibunya. Karena dia jadi tulang punggung untuk ibunya dan dia untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Jadi, kan nenek itu punya kenalan dan saya dikasihlah nomornya dari Ibu Dikstukcapil. Dan saya hubungin, ternyata banyak form yang harus saya isi. Dan saya isi, saya bulak-balik ngurus surat itu ke rumah Ima. Dan di rumah Ima itu, saya nggak langsung dapetin ibunya. Saya harus cari dia ke Sunda Kelapa untuk minta tanda tangan. Dan ternyata lagi masalahnya dia itu nggak punya saksi. Dan akhirnya saya minta saksinya itu boleh nenek saya dan keluarga saya. Alhamdulillah, setelah dua minggu, akhirnya surat akte dan kakaknya keluar. Setelah surat-suratnya selesai, kita langsung mikir nih, sekolah mana nih yang kira-kira mau nerima dia langsung ke kelas 4. Karena kan nggak mungkin kalau sekolah biasa, pasti dia harus dari kelas 1 kan. Dan ternyata ada nih sekolah paket PKBM Nubri yang lumayan, yang gratis gitu. Dekat juga dari rumahnya. Dan saya datanginlah ke PKBM 10 Tipu bersama kan nenek. Dan ternyata disitu juga harus pakai surat-surat lagi. Jadi syaratnya satu, kakaknya itu harus satu tahun. Dan saya mulai deg-degan, nggak mungkin kan kalau Imah harus sekolah nunggu satu tahun lagi. Sedangkan kakak dan aktenya udah jadi gitu. Ternyata setelah di lobi-lobi, akhirnya Imah bisa sekolah disitu. Dan dia ikutin tes baca tulis. Dan yang saya bingung, dia itu lancar banget baca tulisnya. Sedangkan dia nggak pernah sekolah sama sekali. Jadi masih ada dua drama lagi. Yang pertama itu, sepedanya Imah itu rusak. Jadi Imah itu sebenarnya jualan tisu, seringnya naik sepeda. Tapi karena sepedanya rusak, dinaikin sama temen-temennya yang nggak bertanggung jawab itu. Dia akhirnya naik ojek. Kan naik ojek lumayan mahal ya. Sekali datang 10 ribu, pulang 10 ribu. Dan nanti duit buat jualannya tisu kan bisa langsung habis buat transportasi. Akhirnya kita mikir, gimana kalau kita benerin sepedanya Imah aja gitu. Saya dan Kak Ami akhirnya datang ke rumahnya untuk benerin sepedanya. Kita bawa langsung ke bengkel. Dan di bengkel ternyata banyak banget kerusakannya. Dari mulai jog, stang, ban, rantai, sampai keling-kelingannya pun juga rusak. Terus drama yang kedua, itu lumayan aneh. Karena saya pas datang ngurus-ngurus surat, saya pernah ditegur sama tetangganya gini. Itu ibunya Imah, orangnya suka fitnah. Saya tanya, fitnah kenapa ya bu? Iya saya masih dituduh maling sama ibunya gitu. Saya tanya ke anaknya, Imah kenapa mama kak bunuh tuh tetangga kamu maling? Iya kak, soalnya duit saya hilang 300 ribu. Dan orang yang pertama kali ibu saya tegur itu tetangga saya karena dia ada di situ. Ibu saya juga lagi panik. Kok bisa hilang Imah? Saya tanya seperti itu. Terus kata dia, iya kak, di rumah saya gak ada pintunya. Dan saya datang ke rumahnya, emang benar gak ada pintunya. Jadi orang bisa masuk kapanpun. Ternyata yang ngambil uangnya si Imah ini adalah temannya sama-sama penjual tisu. Dan karena temannya ini udah jujur ke Imah, akhirnya Imah jadi kasihan. Imah malah traktir esgrim ke temannya. Dan Imah juga udah ikhlasin uangnya karena si temannya ini lebih butuh. Terus saya tanya, Imah emang duit itu buat ngapain saya tabung untuk sekolah kak? Ya Allah Imah kasihan banget. Dan akhirnya saya langsung berpikir, gimana kalau uang itu kita tabung ke pengurus AAR. Yaitu kak Oki. Soalnya kan tadinya mau benerin bikin pintu. Tapi saya mikir kalau benerin pintu, itu kan bukan tanah dia. Tanah PT KAI. Dan nanti bakal bisa jadi diklusur ya kan. Jadi ya udah ditabung aja sekarang. Jadi Imah tiap hari nabung ke kak Oki. Jadi, what next? Kita dari pengurus AAR yang pastinya akan tetap berusaha untuk si Imah ini tetap di AAR biar kita bisa ngebimbing Imah ini sampai jadi orang. Terus yang kedua, kita juga ingin membuatkan si Imah ini rekening bank biar Imah itu nabungnya aman dan terjamin. Terus yang ketiga, kita butuh banget sponsor untuk Imah agar mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Dan kita juga butuh banget support dan dana untuk biaya penyidikan Imah sampai Imah kuliah. Terima kasih. Nama kamu siapa? Hei, ngelamun. Halo? Sepeda aku di film. Ambil, 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 ambil. Imah, sepedanya pindahin aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.